Nikita Mirzani sindir, beri komentar menohok soal kasus ikan asin hingga buat rupin onsu geleng-geleng kepala. Dilersir nakita.id saat ini sedang ramai berpinjangan soal kasus ikan asin. Kasus tersebut menjuat ketika gali giranjar mengolok mantan istrinya bau ikan asin, sontak publik pun geram, termasuk para artis. Pihak keluarga mantan istri gali giranjar akhirnya melaporkan suami berbi kumalasari pada pihak berwajib. Mantan istrinya melaporkan gali karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang informasi dan tersangka elektronik. Gali giranjar terancam hukuman 6 tahun sebagai disebutkan dalam undang IT tersebut. Banyak pihak turut berkomentar terkait kasus itu termasuk Nikita Mirzani. Dalam tayangan Bronis, 2 Juli 2019 Nikita Mirzani diminta pendapatnya soal kasus yang sedang viral tersebut. Menurut Nikita apa yang terjadi saat ini merupakan hal biasa agar mereka bisa muntul di televisi. Sekarang ini lagi rame yang pemberitaan seorang laki-laki yang memberi komentar pada seorang wanita mantan istri atau siapapun itu. Kalau menurut Nikita gimana? Tanya Rubin Onsu pada Nikita Mirzani. Biasa kok. Kalau nggak begitu nggak diundang ditirikan sendiri Nikita. Selanjutnya artis sering disapanik ini mendukung langkah keluarga untuk melaporkan gali ke kantor polisi. Bahkan pria seperti itu menurutnya harus diberantas. Tahu-tahu tadi Najis mau tahu video itu kan? Akhirnya kepo akhirnya ngeliatin tuh videonya dari awal sampai akhir. Tapi emang harus diberantas sih yang kayak gitu jelas Nikita Mirzani. Nikita juga menjelaskan apa yang dikatakan oleh sang pria tak pantas untuk dilontarkan. Nikita selanjutnya kembali memberikan komentar menokong untuk gali karena sebelumnya suami kumalasar itu sudah sering memanfaatkan virus saat masih menjadi suami istri. Nggak pantas lah mengolok bau ikan asin karena Nikita tau siapa sih dia laki yang nggak kerja itu loh. Yang jadi supirnya si Ija sindir Nikita Mirzani. Gali tidak penonton. Maksudnya Nikita tau perjalanannya karena waktu itu Nikita satu salon ya. Waktu sama virus pun siapa yang namanya tadi nggak kerja sampai gali disuntik kurus. Segala macem kan oleh virus. Maksudnya lemes tergantung kalau pasangan halu lakinya juga halu sindir Nikita yang lagi. Berdengar apa yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani Ruben Onsu sebagai pembuah acara hanya geleng-geleng kepala. Kenapa nggak dari segmen awal si ini omah? Ada Nikita? Tanya Ayu pada Ruben. Ayu bilang kenapa nggak dari segmen awal yu? Setiap dia Nikita Mirzani ngomong gue udah kayak naik jet quest terjus. Terus ucap Rupert Onsu. Cas. selamat menikmati